Ya, pebirsa, di musim durian kali ini, harga durian di Kabupaten Merangin, khususnya di Kecamatan Muara Siau, sangat murah, yakni berkisar mulai Rp3.000 per buahnya. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pebirsa, saat ini JekTV sudah beralih ke siaran digital, dan JekTV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box. Berita JekTV juga dapat diakses melalui kanal YouTube resmi JekTV. Akhir kata saya Hamida Rizki, pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan. Selamat siang, selamat beraktifitas, JekTV Inspirasi Kito. Durian yang disebut sebagai Raja Buah, di kota-kota besar harganya dijual cukup tinggi, yakni dimulai dari harga puluhan ribu hingga ratusan ribu per buahnya. Namun tidak untuk Kabupaten Merangin, khususnya di Kejabatan Muara Siau. Harga durian pada musim durian kali ini dinilai sangat murah dan terjangkau. Untuk harga durian ukuran kecil dijual dengan harga Rp3.000 per buah. Durian yang ukurannya sedang dijual Rp5.000 per buah, dan untuk ukuran yang besar hanya Rp8.000. Sedangkan untuk ukuran yang super jumbo, hanya dijual Rp10.000 per buahnya. Hal ini dikarenakan di musim durian kali ini, buah durian berbuah cukup lebat, sehingga hasil panen durian pun juga sangat melimpah. Yang paling kecil ini Rp4.000 per buah, yang kelas 2 A ini yang B, yang B cuma Rp7.000, Rp3.000, Rp3.500, berarti Rp7.000. Yang atas dari B, yang besar Rp10.000, yang bawah yang A itu Rp8.000. Yang berbicara bermacam-macam, harga durian ini merangin sangat murah. Yang ini Rp8.000, yang satu ini Rp4.000, yang ini Rp3.000. Cukup murah kalau di merangin. Murahnya harga durian ini membuat banyak penjual durian yang langsung datang ke Muara Siau untuk membeli durian dengan harga yang sangat murah. Bahkan mereka bukan saja datang dari Kabupaten Merangin, banyak dari luar Provinsi Jami. Riko Saputra, JAK TV, melaporkan. Riko Saputra, JAK TV, melaporkan.